Laisi Joana pun menjual tiket konser coplay di Jakarta 2 kali lipat nih, mulai dari 1,6 juta rupiah hingga 21 juta rupiah. Tentunya harus diproses secara hukum. Halo semua tahun, welcome back lagi to my youtube channel bersama dengan aku, Yusriel Kim. By the way, thank you so much ya buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini, thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga God bless you. Well guys, dalam reaksi kali ini kita akan membahas tentang kronologi lengkap Putri Indonesia Intelijensia yang sempat pamir Joana menjadi calon tiket coplay. Dia pada akhirnya, dia itu menuai reaksi pro-kontra dari kalangan netizen. Putri Indonesia Intelijensia 2019 yang nilai si Joana tengah menjadi perbincangan publik. Usai dirinya menjual tiket konser coplay dengan harga yang lebih mahal. Melalui Instagram Sauri-nya, Joana menawarkan 100 tiket konser coplay di Jakarta. Wah banyak banget ya. Kemudian, dia juga mengklaim bahwa ia mendapatkan tiket tersebut dari orang dalam. Ada pun pada kali itu yang menuliskan, Guys, beberapa yang dapet aku sudah chat ya, yang gak dapet sorry banget kalau mau ikut kota 2, tapi harganya sudah naik nih dari orang dalamnya. Jadi buat yang mau-mau saja ya, nanti aku share price list-nya. Lai sih, Joana pun menjual tiket konser coplay di Jakarta dua kali lipat nih, mulai dari 1,6 juta rupiah hingga 21 juta rupiah. Melihat hal tersebut, netizen pun memberikan beragam komentar. Dan tidak hanya netizen, ada juga menparah kerap Sandiaga Uno juga ikut buka suara. Sandiaga bahkan meminta calon tiket diberikan sanksi tegas. Ada pun untuk beliau mengatakan lebih lanjut, tentunya harus diproses secara hukum. Kita negara hukum dan segala tindakan hukum harus diproses dan melalui proses hukum untuk diberikan sanksi tegas. Sandiaga juga meminta masyarakat tidak terkecoh dan juga tidak tergiur untuk membeli tiket selain dari pihak yang tidak resmi. Menyusul marahnya penipuan dan pencaluan tiket coplay. Beliau juga meminta masyarakat tidak nekat membeli tiket coplay demi bisa menonton sang idola. Jika dia menjual tiket lebih dari harga asli, Sandiaga berpesan untuk tidak membelinya. Apalagi sampai menjual tiket C1 dengan harga 60 juta rupiah. Lantas, apakah praktik pencaluan tiket pelanggar hukum sehingga bisa diberikan sanksi tegas? Di sini ada Direktur Ekonomi Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang bernama Muliawan Rana Manggala. Menilai bahwa praktik pencaluan secara hukum belum ada aturan yang mengatur. Termasuk bagaimana si calon mendapatkan tiket, apakah melalui jalur dalam atau secara resmi. Beliau pun kembali menjelaskan, untuk bagaimana calon mendapatkan tiket belum ada pengaturannya. Sehingga klaim menggunakan orang dalam atau membeli dengan cara wajar namun kemudian dijual kembali belum menjadi perhatian kami. Sebab, kata Muliawan, adanya pelanggaran aturan bisa terjadi bila ada pihak yang terbukti melakukan monopoli tiket yang dilakukan para calon. Dengan membeli banyak stok tiket lalu menampung demi keuntungan pribadi. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak ada yang mengatur mengenai praktik calon, namun apabila ada pihak yang mengasai hampir keseluruhan tiket yang disediakan dan menjualnya jauh di atas harga yang ditetapkan, maka dapat dikatakan sebagai praktik monopoli. Muliawan pun kembali menjelaskan, apabila terindikasi bahwa Puteri Indonesia mengasai hampir seluruh tiket kopli, maka dapat KPPU lakukan penelitian. Sementara itu, Pakar Hukum Pidana Prof. Paisal Santiago menegaskan, seharusnya praktik percaluan diberantas dalam segala aktivitas, tidak terkecuali praktik dalam jual-beli tiket konser. Beliau pun kembali mengatakan, Menurut saya gini, calon itu kan harus dibumi hanguskan di Indonesia. Anda kan bisa melihat juga, dulu di stasiun kereta calon nggak ada. Di SAMSA juga begitu, ada tulisan besar-besar tidak boleh pakai calon karena itu indikasi pidana korupsi. Nah, kasus kopli ini juga sangat disayangkan. Dengan cara memanfaatkan kemajuan teknologi seperti pirali media sosial, ada yang memanfaatkan warnet dengan banyak akun, gitu. Karena ini yang tidak diantisipasi oleh panitia, sehingga banyak yang dirugikan. Terkait Puteri Indonesia, Intelijensi yang mengaku memiliki banyak tiket konser kopli lalu dijual kembali. Terlepas dari bagaimana caranya mendapatkan hal tersebut, Pakhizal meyakini tindakan tersebut bisa terindikasi sebagai dugaan penimbunan. Beliau pun mengatakan, Ada dia menampung barang dan mengedarkan, kan sama saja, Mas menghimpun barang. Sama saja seperti menghimpun minyak, karena tahu tahun depan akan naik, kan kena pidana penimbunan. Adapun dengan fakta, kepemilikan tiket yang banyak dimiliki oleh seseorang di tengah sulitnya masyarakat mendapatkan tiket tersebut, seharusnya bisa menjadi dasar apara peningkat hukum untuk penyelidiki adanya praktik penimbuhan. Meskipun tidak ada yang mengatur secara jelas tentang larangan praktik percaloan, namun Pakhizal menilai adanya calo telah banyak merugikan masyarakat sehingga perlu upaya-upaya pencegahan. Sementara itu, Ketua Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yaitu Rio Priambodo menjelaskan, persoalan calo memang tidak ada aturan yang melarangnya. Namun, praktik percaloan itu seharusnya turut diawasi oleh pihak penyelenggara sampai pemerintah. Rio pun kembali membeberkan karena banyak konsumen yang ingin membeli, namun tidak dapat kesempatan karena tiket tersebut sudah diborong atau dibeli oleh orang tertentu. Ini yang harus dimonitoring oleh setiap I.O. semua pemerintah dan juga masyarakat ke depannya agar membeli tiket konser itu by name, by address. Rio menegaskan bahwa praktik jual beli tiket yang dilakukan oleh Laisy Chwana adalah perilaku tidak terpuji. Selaku public figure, apalagi seorang putri Indonesia Inteligensia 2019, seharusnya ia bisa mengedukasi masyarakat untuk mencegah percaloan. Dan pada akhirnya, Laisy Chwana di sini angka suara terkakebohan yang muncul setelah dirinya diduga menjadi calo tiket konser Co-Play. Melalui Instagram, ia mengatakan, Halo semuanya, selamat malam. Saya ingin meluruskan dan klarifikasi soal video saya yang beredar hingga hari ini tentang tiket Co-Play. Bahwa di sini tidak ada niat saya untuk memonopoli. Juga terkait orang dalam yang saya maksudkan di sini adalah beberapa kerabat dan juga keluarga terdekat saya yang memenangkan war tiket Co-Play pada pre-sale juga penjualan publik. Jadi niat saya hanya untuk membantu memasarkan dengan sistem sharing profit. Jadi saya minta maaf atas kesalahpahaman. Laisy Chwana juga menambahkan soal dirinya ia memiliki 100 tiket konser Co-Play. Ia mengaku sebenarnya tidak memiliki tiket sebanyak itu. Laisy Chwana hanya memiliki 50 tiket saja. Namun dikenakan atusiasi yang besar nih, ada 100 orang yang meniat untuk membeli tiket konser Co-Play tersebut. Ia pun kembali menuturkan, Untuk 100 tiket itu sebenarnya nggak pasti. Tapi yang sudah aku kumpulin sama teman-teman aku yang sudah mereka dapat dari WarBC April itu sekitar 50. Tapi yang data memasuk mau beli ke aku itu sudah 100 lebih. Jadi aku kenapa tulisnya 100 tiket ya biar gampang saja 100 tiket. Yang sul sebenarnya cuma 50. Yang 20 sekiannya itu aku sama keluarga pribadi dan untuk aku giveaway in. Laisy Chwana juga menambahkan dirinya mengandalkan keberuntungan di saat lakukan war tiket tersebut. Ia juga mengaku menjual beberapa tiket yang dititipkan dari pihak lain. Ia pun kembali menegaskan, Di sini kita mengandalkan hoki yang dapat. Misalnya nih ada teman aku satu orang, dia pakai dua KTP. Dia melakukan penukaran tiket. Dia pakai dua. Yang enam dijual. Karena melihat peluang di situ, orang-orang sudah pada up harganya tinggi. Jadi mau dijual lagi. Jadi nggak cuma satu orang. Jadi dari banyak orang, dan kebanyakan itu orang titip jual ke aku. Dan guys, bagaimana kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, mana nih suaranya dari kalian-kalian yang tidak mendapatkan tiket? Apakah kalian juga sedih banget karena nggak bisa dapetin tiket konsernya Coldplay? Ntar komen ya. But anyway teman-teman, untuk konsernya itu kan masih dalam beberapa bulan lagi gitu ya kan. Jadi dikarenakan konsernya juga masih dalam beberapa bulan, kalian nggak tahu kedepannya kayak gimana. Mungkin nanti akan ada orang yang tiba-tiba jual tiketnya karena dia juga berhalangan untuk hadir di konser tersebut atau bagaimana. Sehingga kalianlah yang mendapatkan tiketnya. Seperti yang aku lihat-lihat, banyak loh teman-teman orang yang kayak gitu. Dan terkadang mereka menjual tiketnya juga ada yang lebih mahal, dan bahkan ada yang jual dengan harga pas kayak gitu sih. Anyway cukup sekian ya untuk hari ini dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam ucapan, maybe, sikap, tindakan, dan everything. I'm so sorry banget. Dan nanti kalau aku ada misinformasi nih, ntar langsung aja ya koreksi di kolom komentar. Thank you so much. Cukup sekian ya untuk hari ini dan juga terima kasih banyak bahkan yang sudah mampir. Thank you so much. Selamat beraktifitas semuanya. Goodbye. Bye.